Coklat Coklat memang dikenal sebagai makanan yang cocok untuk diberikan kepada orang tercinta. Maka dari itu, mendapatkan coklat dari seseorang adalah sesuatu yang spesial, terkhusus pada waktu valentine. Meskipun coklat merupakan makanan yang paling identik untuk diberikan kepada orang tercinta, adakalanya kamu akan merasa bosan lantaran terus-menerus selalu memberikan coklat. Tenang, ada beberapa inspirasi makanan yang bisa kamu berikan sebagai pengganti coklat. Dijamin, pasanganmu akan semakin cinta dengan kamu. Yang pertama, mild craps. Makanan yang lagi hits di Indonesia ini bisa dijadikan pengganti coklat untuk diberikan kepada orang tercinta. Kue ini terbuat dari lapisan craps yang ditumpuk hingga membentuk ukuran kue bolu. Keunikan dari kue ini adalah setiap lapisan craps dilapisi krim dan diberi hiasan potongan buah. Kudapan ini bahkan bisa kamu buat di rumah dengan bahan yang mudah kamu dapatkan. Sama halnya dengan coklat, memberi mild craps juga memberikan kesan sweet kepada orang tercinta. Apalagi kue ini bisa dinikmati bersama-sama sembari mengobrol santai. Selanjutnya ada pizza. Kalau bosan memberikan makanan manis, kamu bisa memberikan pizza. Makanan yang berasal dari Italia ini sudah menjadi makanan favorit orang Indonesia sebab dalam satu loyang pizza bisa dimakan 2 hingga 4 orang atau bahkan lebih. Dan tidak jarang ada yang menggunakan pizza sebagai pengganti kue ulang tahun. Berikutnya ada puding. Saat ini sudah banyak kreasi puding yang bisa banget kamu coba di rumah. Kurang dari 10 bahan saja kamu sudah bisa membuat satu loyang puding. Biar terkesan spesial di mata orang tercinta, kamu bisa membuat puding dengan bentuk lucu dan gemas. Ada beragam cetakan puding yang diperjual belikan agar menambah kesan lucu dan juga terlihat sweet. Kamu bisa menggunakan cetakan berbentuk bunga hingga berbentuk hati dan kamu bisa membuat puding dengan meniru beberapa resep di internet atau resep andalanmu sendiri. Yang keempat ada makarons. Makarons merupakan makanan manis yang berbentuk bulat dan kecil berwarna-warni. Ciri khas dari makarons ini penggunaan bahannya yang menggunakan tepung almon. Selain warnanya yang colorful, kudapan ini dikreasikan semenarik mungkin biasanya makarons dibentuk bulat polos. Kalau untuk sekarang sudah ada tambahan kiasan seperti ditambah potongan buah hingga potongan wafer bahkan ada makarons yang dibuat berbentuk kartun-kartun lucu. Dijamin kalau kamu memberikan kudapan ini kepada orang tercinta, pasti akan salah tingkah. Yang terakhir yaitu snack-snack ringan. Snack-snack ringan yang diperjual belikan di warung atau di supermarket dengan harga yang sangat terjangkau juga bisa menjadi solusi pengganti coklat. Kamu bisa memberikan snack ringan sesuai dengan warna kesukaannya, lalu kamu bisa mempiasnya dengan membuat bucket atau dijadikan sebagai hampers. Ini bisa kamu berikan kepada temanmu, pasangan, atau bahkan keluarga sebagai hadiah ulang tahun. Saat wisudah atau saat di hari-hari spesial lainnya. Dengan begini, orang tercinta pasti akan terpesona sama kamu. Nah, itu tadi beberapa inspirasi yang bisa kamu berikan kepada orang-orang yang lebih spesial dan digenang oleh mereka. Tidak harus terus menurus memberikan coklat. Makanan lain pun bisa menjadi solusi. Selamat mencoba! Selamat mencoba!